Kita ke informasi lain saudara yang juga jadi sorotan saat ini selebritas Vena Melinda telah menjalani pemeriksaan tambahan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. Polisi juga memeriksa asisten rumah tangga korban dan tersangka. Dalam pemeriksaan ini tim penyidik Polda Jawa Timur juga mengupayakan mediasi antara Vena Melinda dan suaminya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Upaya mediasi gagal karena Vena sebagai korban menolak untuk berdamai dan menolak dipertemukan dengan Ferry Irawan. Ayo kalian atur di sana. Ditangga itu, ditangga, ditangga. Ditangga. Ayo terus, terus, terus. Bedanya apa sih udah dari tadi tuh? Terus, terus, terus. Dari Vena Melinda dilakukan pemeriksaan tambahan yang terkait dengan laporan KDRT. Penyidik sudah berupaya untuk mempertemukan. Namun demikian, karena merasa sudah terlalu disakiti, saudara terlapor tidak mau untuk dipertemukan. Usai diperiksa selama 4 jam, Vena Melinda keluar dari ruang pemeriksaan. Penyidik Subdit Renakta, Direktora Terserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, Vena Melinda maksud kami, yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya Hotman Paris, membawa bukti tambahan dan hasil visum luka. Vena mengaku tak ada lagi harapan untuk mediasi saat mengetahui dalam BAP-nya Ferry Irawan tidak mengakui perbuatannya. Yang pasti, seperti yang saya selalu sebutkan, kalau dia tidak pernah mengakui perbuatannya, tapi selalu meminta maaf, sampai ada beberapa video yang dia kirimkan. Tapi saya juga menjelaskan pertama, kemudian di BAP pertama, dia sudah mengakui maaf. Sekarang tidak-tidak setelah ada loyang, tidak mengakui lagi. Video dari hati saya kali dalam, sekarang pasti kukus.